Bicara soal kurma, buah satu ini sudah tak asing lagi di telinga orang Indonesia ya guys. Buah dengan rasa manis legit ini biasanya sangat dicari-cari, terutama saat bulan Ramadan tiba. Tak hanya itu, kasiatnya yang luar biasa bagi tubuh juga membuat banyak orang mengkonsumsi buah satu ini guys. Nah, sering dikonsumsi tapi sudahkah kalian tahu bagaimana proses buah kurma sebelum terjual di pasaran? Video berikut akan menjelaskan nih step by step buah kurma sebelum dipasarkan dan kalian konsumsi. Yuk, daripada penasaran, langsung aja kita simak video berikut ini guys. Dalam proses pertumbuhan tanaman, tentu saja harus dimulai dari bibit dulu ya guys. Sama halnya nih dalam pertumbuhan kurma. Nah, kalian tahu nggak sih? Kalau dalam perkebunan modern, proses pembuatan bibit, untuk skala perkebunan maju sudah tidak lagi menggunakan biji sebagai sumber bibit lho guys. Pembuatan bibit di perkebunan modern menggunakan metode kultur jaringan. Melalui metode inilah, bibit yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan pohon utamanya guys. Karena bibit yang dihasilkan sama, membuat perawatan pohon kurma dalam perkebunan yang sama lebih mudah guys. Setelah proses pemibitan dilakukan dengan baik, nantinya bibit pohon kurma akan dipindahkan di media tanam yang lebih besar agar bisa tumbuh dengan sempurna. Bisa dicoba nih guys, buat kalian yang mau mendapatkan hasil tanaman yang sama, bisa pakai metode kultur jaringan. Setelah dilakukan proses pemibitan, tentu saja akan berlanjut pada proses penanaman ya guys. Di perkebunan modern, penanaman pohon kurma tetap dilakukan seperti biasanya guys, tak ada metode khusus. Dikenal sebagai tumbuhan yang bisa berbuah di lahan yang gersang, kurma biasanya banyak ditemui di negara timur tengah yakni Arab Saudi, Mesir, Iran, dan Afganistan. Walaupun, lahan di daerah tersebut kering, pengairan di sini itu didukung oleh teknologi modern yang membuat kurma bisa tumbuh dengan sehat guys. Wah, tak salah jika kurma-kurma di sini tumbuh dengan baik ya guys. Dalam produksi kurma, di daerah-daerah tersebut, Mesir terkenal sebagai salah satu daerah yang sangat kering lahannya, tapi produksi kurma yang dihasilkan pernah mengalahkan Arab Saudi loh guys. Produksi kurma Mesir mencapai 1,5 juta ton per tahun, sedangkan Arab Saudi hanya dapat memproduksi 900 ribu ton kurma per tahun guys. Wow, banyak banget ya produksi kurma yang dihasilkan oleh Mesir. Seperti yang sudah kalian ketahui ya guys, pohon kurma banyak hidup di lahan yang gersang, bahkan kebanyakan dari lahan tempat mereka tumbuh memiliki cuaca yang ekstrim. Dalam proses pertumbuhannya, pohon kurma juga melalui proses perkawinan loh guys. Namun, karena di beberapa lahan tempat pohon kurma tumbuh memiliki cuaca yang ekstrim, di perkebunan modern melakukan perkawinan secara manual oleh manusia guys, dan juga dengan bantuan mesin guys. Cara manual dilakukan dengan memotong bunga jantan lalu dimasukkan pada bunga betina. Nah, jika dengan bantuan mesin bunga jantan akan dipotong dan digiling dalam mesin, setelah itu baru hasil gilingan ini akan disemprotin nih guys, ke pohon-pohon kurma yang ada di perkebunan. Dari proses inilah, nantinya bunga di pohon kurma akan jadi buah yang akan siap dipanen guys. Nah, ini nih proses yang ditunggu-tunggu. Ya, proses pemanenan guys. Setelah melalui proses sebelumnya, yakni perkawinan, akhirnya pohon kurma berbuah. Di perkebunan modern, proses pemanenan pohon kurma juga dilakukan dengan dua cara guys. Yang pertama, dilakukan secara manual dengan langsung memetik buahnya dari pohonnya guys. Tapi, cara ini hanya berlaku untuk pohon kurma yang pendek aja nih. Kalau pohonnya tinggi, proses pemanenannya harus dilakukan dengan menggunakan mesin guys. Mesin ini disebut mesin pengocok. Karena buah kurma akan berjatuhan ke dalam wadah setelah batang pohon ini digoyang-goyang atau dikocok. Nah, untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas, pohon kurma memerlukan waktu tanam sekitar 4 hingga 8 tahun agar pohonnya bisa berbuah loh guys. Setelah berbuah pun, satu pohon hanya bisa diandalkan selama 7 hingga 10 tahun aja nih guys, untuk menciptakan kurma kualitas terbaik. Kalau udah 10 tahun masa produktif, maka pohon kurma lama akan siap-siap buat ditebang dan melakukan penanaman baru. Waduh, lama banget ya. Jadi buat kalian, jangan protes kalau kurma itu mahal. Lihat aja nih, harus nunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan hasil terbaik. Akhirnya, kita sampai pada tahap akhir ya guys, yakni tahap pengemasan. Setelah dipanen, buah kurma akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan proses pengemasan guys. Sebelum dikemas, buah-buah kurma ini akan dibersihkan dengan menggunakan semprotan angin supaya debu kasar yang menempel di kurma hilang. Dalam proses pembersihan ini, juga langsung dilakukan penyortiran sekaligus guys, berdasarkan besar buahnya. Jadi, akan dipilih-pilih nih, buah kurma yang terlalu kecil dan terlalu besar guys. Wah, kira-kira buah kurma yang gak lulus uji penyortiran dibawa kemana ya? Nah, kalau proses pembersihan dan penyortiran selesai, baru nih kurma-kurma ini siap dikemas ke dalam plastik. Dan setelah selesai dikemas, buah kurma ini siap meluncur ke berbagai negara yang banyak ditinggali para penikmat kurma guys. Hmm, prosesnya sangat panjang ya guys. Tapi, ada gak sih dari kalian yang gak suka sama buah satu ini? Waduh-waduh, kalian manusia langka ya. Coba deh kalian share pengalaman kalian alasan kenapa tak menyukai buah kurma. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.